Oke selamat pagi, sore, siang, malam pokoknya kapanpun anda mendengarkan channel saya dan jumpa lagi bila saya akan ada pendana setelah hari ini saya akan belajar sedikit membuat beritahu tentang buku gini Oke salah satu hal yang paling mencolok yang sangat mudah teramati dari Suzuki Jimny ini adalah penggunaan bracket dari IPF bersama dengan programnya dari produk yang sama dari IPF juga ini merupakan mobil yang masih baru belum keluar dari dealer masih di dalam dealer dan ini sudah digunakan tambahan berupa program dan bracket dari IPF dan perubahan selanjutnya adalah penggunaan ban dari produk BF Goodrich R16 dengan pelek R16 juga dari produk NK oke untuk pender dan bumper memang berbeda warnanya dengan body semacam tidak suara dengan body dan disini aplikasikan material klasifikasi seperti ini dan memang ada sedikit perkurangan ketika memang bumper seperti ini tidak bisa setelah kita tentok dan sampai kalau tidak mau ini harus mungkin bisa diganti kita masuk ke dalam bagian sensor depan untuk lampu sendiri gimmick sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk ini nya untuk sen masih dengan lampu LED dan untuk program masih bosaan biasa dan disini sudah dilengkapi dengan laser persihkan lampu pada saat kita menjelaskan-lakan hot gun oke dan itu kita masuk ke bagian dalam dan untuk kita coba masuk secara oke 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 untuk ke interior dalam memang perlu lihat dari space dan dari material untuk dotri ini menggunakan plastik ya bukan top tie tapi karena mobil ini mungkin diperuntukkan untuk lebih cocok di medan off-road dan ini mungkin kalau lihat di kompartemen penyusaran tidak ada tempat penyimpanan botol kalau ada sumber sepertinya sekali ini ada speaker dan untuk handle hidunya ini prompt ini masih plastik ini ada untuk nah ini kebetulan versi yang metrik dan untuk perpindahan giginya disini tersedia D, 2, dan L serta reverse R dan untuk transfer case nya disini disediakan 4x4 4x2 dan 4x4 low dan untuk mengaktifkan low nya kita tinggal tekan dan dikeser ke belakang mobil ini dilengkapi juga dengan sistem rem yang dapat berfungsi sebagai pre-lock untuk roda yang kehilangan traksi sehingga traksi pada semua roda bisa tetap diambil dengan cara ngerem pada bagian roda yang kehilangan traksi tersebut oke dan terakhir perubahan yang dilakukan pada mobil jimni ini adalah pengaplikasian double mapler dari greedy dan ini memerapakan salah satu double mapler memang dikhususkan untuk jimni dan menurut beberapa referensi suaranya cukup nyaring ini bisa dilihat sebab pipa nya pun masih segar nih oke untuk sektor mesinnya belum mengalami perubahan sama sekali dan seliput sama kap mesin belum dilengkapi dengan pelindung panas oke dan untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu mengenai video dari cuju ke jimni ini oke kurang lebih untuk lainnya sama seperti halnya pada gym di jimni standar yang lain oke mohon maaf kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih